Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dinasik Game The Update sebuah video disertai dengan narasi Derek Liar di tol Jatiwaringin Meraja Lela disebut meminta upah 1,5 juta per mobil yang diderek viral di media sosial video tersebut diunggah oleh akun facebook bernama Romansa Supir Truck dalam video berdurasi 2-3 detik tersebut tanpa mobil Derek sedang menderek druk fuso berwarna orang yang melaju dengan kecepatan sedang Derek Liar Meraja Lela di tol Jatiwaringin meminta 1,5 juta per mobil yang diderek tulis akun facebook Romansa Supir Truck video serupa juga dibagikan oleh akun facebook Mutianto di grup facebook Romansa Supir Truck dia merasa iba dengan sang Supir Truck karena diperas oleh Derek Liar tersebut tolong mengaksesemin dan viralkan Derek Liar Meraja Lela di tol Jatiwaringin kasihan drivernya diperas hingga Sabtu 27-3 2021 siang ungkahan Mutianto tersebut disukai sebanyak 242 kali dikomentari 202 kali dan dibagikan 75 kali sejumlah warganet memberikan komentar bernada miring dan menyayangkan adanya kejadian tersebut ayolah kita kompak kumpulkan massa buat demo ke pool mereka deckingan gak masalah kalau kita bawa massa presiden aja bisa lengser kalau di demo massa apalagi general tolong kawan-kawan supir truck semua kalau lihat kejadian kayak gitu calling semua truck suruh berhenti untuk membantu rekan kita yang kena Derek Liar pasti deh kalau kita maju bersama Dereknya lari terkencing-kencing salam satu aspal kita senasib untuk diketahui wilayah Jatiwaringin merupakan masuk ke dalam ruas jalan tol Jakarta Cikampek yang dikelola oleh PT Jasa Marga mengenai video viral yang beredar masyarakat tersebut kompas.com menghubungi marketing and communication departemen head Jasa Marga Transjawa Tol Road Region Divisien Kori Anelia Ponji Kori menjelaskan secara regulasi berdasarkan pasal 38 peraturan pemerintah PP Republik Indonesia nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol disebutkan bahwa jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih tentunya mobil jenis Derek diperbolehkan melintas di jalan tol karena sifatnya yang sama seperti kendaraan roda 4 lainnya pasal 41 ayat 1 disebutkan pengguna jalur lalu lintas jalan tol tidak dapat digunakan untuk menarik menderek mendorong kendaraan kecuali menggunakan penarik penderek pendorong yang disediakan oleh badan usaha jalan tol pada pasal 90 disebutkan pula hak dan kewajiban badan usaha jalan tol pada setiap ruas jalan tol badan usaha wajib menyediakan unit ambulan unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan unit penderek serta unit-unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di jalan tol jika ditemui mobil Derek yang melakukan operasi transaksi di wilayah jalan tol yang dilarang adalah ketika ada kendaraan mokok di dalam tol dan berhenti di bawah jalan kemudian ada Derek dari pihak lain di luar yang disediakan badan usaha jalan tol melakukan operasi transaksi di dalam tol ucap kori kepada kompas.com misalnya melakukan kegiatan tawar menawar di dalam tol memaksa pengguna jalan tol untuk memakai jasa Derek mereka sampai ke lokasi tertentu tambah dia seperti yang tampak pada video yang beredar terlihat ada mobil Derek yang sedang menderek truk memang lokasinya diperkirakan berada di wilayah jatiwaringin yang masuk ke dalam ruas jalan tol Jakarta Cekampek saat disinggung terkait adanya mobil Derek tersebut pihak dan tidak dapat memastikan kendaraan tersebut di Derek dari mana apakah dari luar tol atau di dalam tol hal tersebut lantaran dari video yang ramai di medsos itu hanya terlihat kendaraan sedang di Derek kemudian didokumentasikan dan dinarasikan informasinya oleh pengguna jalan lain jasa marka mengimbau kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan mentah hati rambu-rambu serta memantau kondisi lalu lintas perjalanan lebih lanjut informasi lalu lintas di seputar jalan tol dan bantuan Derek resmi jalan tol jasa marka dapat diakses melalui call center 24 jam jasa marka di nomor 14 080 dan aplikasi Trevo 3.0 untuk pengguna iOS dan Android China